Hai teman-teman, ide kreatif kali ini kita akan sedikit memodifikasi sebuah solder ini teman-teman Ini saya ada solder dengan daya 60W Yang akan kita modifikasi supaya elemennya ini tidak gampang putus Awet dan teman-teman tentunya bisa menghemat Oke, langkah yang pertama disini harus kita lepas dulu pada bagian plastiknya ini teman-teman Atau pegangannya ini kita lepas Karena disini ada 3 baut yang harus kita lepas dulu teman-teman Dan pada bagian dalamnya itu seperti ini teman-teman Disini hanya ada 2 jalur kabel ya Nah ini, untuk mempersingkat video Disini sudah saya lubangi pada bagian plastiknya atau pegangannya dari solder ini teman-teman Supaya ini videonya ini tidak terlalu panjang ya Oke, ini kita sudah lubangi seperti ini Dan komponennya disini cukup 2 komponen saja Yang pertama ada saklar, saklar ini saya gunakan saklar toggle Teman-teman bisa gunakan saklar jenis yang lainnya Bisa saklar geser atau yang lainnya teman-teman Yang penting untuk spesifikasi dari ini saklarnya harus yang 220V AC minimal Lalu ada sebuah dioda Dioda 1N4007 teman-teman Ini satu biji saja sudah cukup Dan yang perlu teman-teman perhatikan disini Sebelum kita pasang ya Ini diodanya harus dipastikan masih bagus dan masih berfungsi Karena nanti kalau diodanya ini rusak Teman-teman pasang, ini tidak akan berhasil ya Oke, yang pertama-tama Ini pada bagian saklarnya Ini kita lepas dulu Ini ada ringnya Nah, jadi ini nanti Saklarnya ini nanti kita masukkan ke lubang ini teman-teman Ke lubang sini ya Jadi untuk lubangnya ini tergantung Teman-teman menggunakan saklar jenis apa Bisa saklar geser dan lain sebagainya Oke, nanti masuknya seperti ini Dan kita tutup seperti ini teman-teman Nah, jadi sekarang yang harus kita lukukan Disini kita pasang dulu pada bagian diodanya teman-teman ya Kita pasang bagian diodanya Dan jangan sampai terbalik pada kutub anoda dan katodanya Dari dioda ini teman-teman Oke, sekarang kita pasang dulu teman-teman Oke teman-teman, ini sudah kita cepat seperti ini ya Nah, pada bagian saklarnya ini Kita kasih kawat dulu Kawat dari dioda yang lain teman-teman Nah, ini untuk dua kaki ini Ini kita gabungkan menjadi satu ya teman-teman Kita gabungkan menjadi satu seperti ini Lalu kita kati Lalu kita solder saja teman-teman Oke teman-teman Dan untuk detailnya itu seperti ini ya teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Tidak harus pakai saklar toggle Teman-teman bisa pakai saklar yang lainnya Oke, kalau sudah kita kasih kaki seperti ini Selanjutnya tinggal kita pasangkan saja Diodanya ini Kesini teman-teman Kita pasang seperti ini Oke teman-teman Ini sudah kita buat seperti ini Sudah kita pasang seperti ini Dan teman-teman disini harus perhatikan Arah arus daripada diodanya ini teman-teman Yang ada gelangnya putih ini Atau ini Apa namanya ini Ada putih-putihnya ini ya Ini adalah Katoda teman-teman ya Ini adalah katoda atau negatif Jadi arah arusnya itu ke kiri teman-teman Ke kiri ya Ke kiri Jadi jangan sampai salah pemasangan teman-teman Nah, ini ke kiri Ke kiri kalau seperti ini itu ke kiri Ini yang katoda ini Ini negatif Ini Sebelah kiri Arahnya itu sebelah kiri ya Jadi nanti arusnya itu ke sini teman-teman Oke, sekarang tinggal kita Pasang saja pada bagian soldernya Ini soldernya ini ada dua kabel Ini kita putus saja salah satu kabelnya Kita putus saja teman-teman Oke, ini sudah kita putus seperti ini teman-teman Nah, selanjutnya Tinggal kita sambungkan saja ke diodanya ya teman-teman Yang dari cop-copan Atau AC 220V Ini masuknya di anoda Anoda dari Ini Diodanya Kita sambung di sini Dan yang ke elemen Ini kita masuk di negatifnya dioda Atau katodanya teman-teman Kita sambung seperti ini Jadi rangkaiannya seperti ini Sekarang kita sambung dulu teman-teman ya Oke teman-teman Seperti ini untuk hasil akhirnya Ini gampang banget Simple banget Dan jangan sampai terbalik Atau salah pemasangan ya teman-teman Nanti bisa gagal Dan ini sudah jadi Sekarang tinggal kita pasang saja Pada bagian bodinya solder ini Kita pasang seperti semula teman-teman Ini yang sudah kita lubang ini Ini kita masukkan di sini teman-teman Dan kita tutup lagi ya Oke teman-teman Ini sudah jadi ya Sudah jadi seperti ini Dan ini pastinya mantep banget untuk fungsinya Nah ini sekarang kita tandai dulu teman-teman Supaya teman-teman tidak bingung ya Kalau posisinya itu seperti ini teman-teman Ini posisi on Kalau seperti ini off ya Kalau seperti ini on Kita tandai dulu di sini teman-teman Oke seperti ini ya teman-teman ya Nah seperti ini Jadi kalau ini saklarnya kita posisikan di on Maka panasnya solder ini Akan berkurang teman-teman Akan berkurang otomatis Akan memperpanjang umur atau usia Daripada elemennya ini Tapi ini posisinya Tetap nancep di listrik ya teman-teman ya Ini posisinya nancep di listrik Dan ini kita on-kan Maka panasnya ini akan kecil Tidak terlalu panas maksud saya ya Ya mungkin sekitar alirannya masuk itu sekitar 20 watt teman-teman 20 watt ya Nah kalau ini kita posisikan di off Untuk saklarnya Dia akan mentok di 60 watt Jadi sesuai dengan spesifikasi dari soldernya ini Kalau kita pakai yang 40 watt Maksimalnya itu ya 40 watt Kalau kita pakai 60 watt Maksimalnya ya 60 watt Oke jadi seperti itu Fungsi daripada solder ini Jadi kalau teman-teman pakai ya Kita coba dulu Teman-teman buat solder seperti ini Nah ini kan posisinya ini nancep di listrik ya Nancep di listrik Otomatis Kalau kelamaan Ini akan merusak Pada bagian elemen Kalau terlalu lama Nancep di listrik teman-teman Jadi kalau kita pasangkan saklar seperti ini Otomatis ini Bisa kita atur Supaya tidak gampang rusak elemennya Ya jadi kalau tidak Kita gunakan Tapi tetap nancep Nancep di ini listrik Ini kita on-kan aja teman-teman Kita on-kan aja Supaya Alirannya itu Diambat oleh dioda Jadi seperti itu Tapi kalau kita ingin Menyolder Dengan Panas yang maksimal Atau mentok di 60 watt Untuk Arusnya Ini kita on-kan Ini kita off-kan ya teman-teman Kita off-kan seperti ini Nah dia akan cepat panas Kalau posisi saklar off ya Dia akan cepat panas Dan panasnya itu Mentok di Maksimal spesifikasi Dari solder ini Nah ini cepat panas ini Ini panas banget ini teman-teman Tapi kalau ini Soldernya Kita biarkan aja Kita tinggal Tinggal Maksud saya Kita tinggal ya Ini kita Tinggal on-kan aja teman-teman Maka diodonya Yang akan bekerja Kalau posisi off Ini akan cepat panas Kalau posisi on Panasnya akan berkurang Tapi tetap panas ya Hangat-hangat gitu teman-teman Jadi Tetap panas ya Oke jadi seperti ini Fungsi daripada Saklar yang kita pasang Pada Solder ini teman-teman Ini mantep banget Dan fungsinya Sangat berguna banget Untuk memperpanjang Usia elemen Solder teman-teman semuanya Oke jadi seperti ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Lain waktu akan kita sambung terus Dengan konten-konten Atau ide kreatif yang lainnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa